Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Arkara PC Channel Kita akan mereview stadion yang berada di Ciamis Stadion tersebut adalah Stadion Galuh Ciamis Stadion Galuh merupakan kandang tim kesebelasan PSGC yang terletak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Stadion dengan kapasitas 25.000 orang ini di renovasi besar-besaran pada tahun 2011 Meskipun perbaikan dengan skala yang lebih kecil baru selesai dikerjakan tahun 2015 Selain lapangan sepak bola utama lapangan rumput tersebut dikelilingi jalur lintasan atletik Tribun penonton terbagi atas 4 bagian yaitu Tribun Utara, Tribun Selatan, Tribun Timur, dan VVIP yang berada di sebelah barat Bagian VVIP terdiri dari dua lantai yang memiliki dua ruangan di lantai atas untuk keperluan tim yang sedang berlagak Selain fasilitas, faktor lapangan utama merupakan salah satu keunggulan Stadion Galuh kandang Laskar Ciumwanara sebagai jurukan dari PSG Ciamis Jenis rumput yang digunakan Stadion ini merupakan rumput jenis Kougres atau lebih dikenal dengan rumput gajah yang diketahui juga digunakan di Stadion Kanjuruhan Malang dan Stadion Silwangi Rata-rata Stadion di Indonesia masih menggunakan rumput bermuda yang lebih tipis Tak hanya jenis dan perawatan rumput yang baik sistem drainasi stadion ini juga sesuai dengan standar yang mampu menyerap air dengan cepat sehingga tidak menimbulkan genangan pada saat hujan Kesebelasan versi Bandung juga pernah bermain di Stadion Galuh yaitu pada 2013 dan beberapa kali melakukan uji coba melawan PSG Ciamis di Stadion ini Stadion Galuh adalah Stadion kebanggaan warga masyarakat Ciamis lokasinya berada di Jalan Letnan Samuji mempunyai fasilitas penjang yang cukup lengkap dan representatif rumput dengan kualitas yang bagus ruang pemain tribun berlantai 2 dan di 4 penjuru stadion sudah terpasang lampu lampu ini mengacu pada standarisasi AFC yaitu terdapat 100 lampu dengan kapasitas fokus penerangan lampu 700 luk itu menggunakan genset berkekuatan 500 ribu watt sejak awal pandemi COVID-19 Stadion Galuh ditutup namun kondisinya tetap terjaga dengan baik rumput lapang Stadion ini tetap hijau dan terawat Stadion Galuh ini sempat menjadi perbincangan di media sosial dan televisi nasional ketika menggelar laga segitiga antara PSG Ciamis, PSG Ciamis, PSG Bandung, dan Persebaya kualitas Stadion tersebut tak kalah dengan Stadion bersandar nasional lainnya terlihat ketika hujan lebat saat pertandingan sistem penyalapan air atau drainasi Stadion Galuh menjadi perhatian tidak terlihat genangan air hampir di seluruh bagian lapang kondisi ini pun membuat kagum penonton Stadion yang dibangun tahun 1990 ini pun kerap digunakan oleh tim sepak bola Liga 1 Persib Bandung untuk latihan setiap menjelang musim Liga perawatan tetap berjalan setiap hari meski ala kadarnya kami berpikir kalau dibiarkan tidak terawat untuk mengembalikannya seperti sekarang akan lebih besar biayanya dibanding merawatnya kata kepala dinas kebudayaan pemuda dan olahraga Ciamis perawatan dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan tenaga lokal mulai dari pengemburan tanah, pemeliharaan drainasi, pemotongan rumput, jogging track, pagar, tribun, dan paslitas lainnya tenaga perawatan rumput kita dari lokal tapi memiliki kemampuan luar biasa sehingga kualitas rumput tetap terjaga padahal selama ini belum pernah mengganti rumput atau medianya kita punya tenaga yang mumpuni ucap kepala dinas kebudayaan pemuda dan olahraga Ciamis selain itu beliau juga mengucapkan terima kasih kepada warga Ciamis yang bisa merawat stadion Galuh ini selamat menikmati 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 selamat menikmati